Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah sahabat semua Aduh bentar ya ini aku betulin dulu Kos kaki, kos kakiku basah Jadi mau diganti dulu sama kos kaki yang kering Kita duduk dulu sini ya Di pelataran Tawaf Karena tadi sedikit hujan Jadi ini kos kakinya mau diganti Bismillah tunggu ya Bapak cari siapa? Saya dari Indonesia Bapak dari Indonesia Kawannya mana? Kepisah waktu Tawaf Sama saya teleponin ustadinya mana kartunya? Sama saya teleponin ustadnya Kartunya mana punya Bapak? Kartu yang di kalungin? Ada? Coba saya teleponin pake HP saya Bapak dari mana? Iya saya juga Indonesia Saya dari Bandung Tapi saya tinggal disini Mau saya teleponin? Saya tak bawa HP Iya gak apa-apa Pake HP saya Saya lagi sambil pake kos kaki nih Bapak sedang ngomroh Belum beres? Belum sai? Sudah-sudah Sainya sudah? Potong rambutnya sudah? Oh ini sedang Tawaf Sunah ya? Hotelnya dimana emang? Tara Hotel Tara Coba saya lihat Sini Bapaknya Dari mana Indonesia Oh Tara Sama ustad tadi kesini? Sama anak Sama anak? Nomor anak ingat gak? Saya mau coba teleponkan ustadnya Mau? Bentar Saya pake kos kaki dulu ya Bapak duduk dulu Pegang dulu takut hilang Pegang dulu Bapaknya duduk dulu Saya pake kos kaki dulu ya Ribet ini Yang bawa hape anak Yang bawa hape anak Nomor anak gak ingat? Gak ingat Oh tadi kesini sama anak sama istri? Gak Sama anak Perempuan? Laki-laki Berdua? Nah berdua Terus terpisah? Disini terpisahnya? Atau berarti Kayaknya gak Jauh Anak Bapak masih sekitaran sini Kayaknya nyariin Bapak juga ya? Sebentar ya Pak Saya tadi udah ngubungin ustadnya Minta nomor valil kan ya Anak Bapak ya Kita mau langsung pulang ke hotel Apa nunggu dulu kabar dari ustad? Nunggu kabar dari ustad ya Iya Takutnya kalau saya anterin Bapak ke hotel Anak Bapak masih nyariin Bapak sekitaran sini Soalnya kan belum lama ya Terpisahnya ya Pas tadi Tawaf Sunnah Kayaknya masih ada sekitaran sini ya Pak ya Saling nyari Pak ini hujannya tambah lebat Kita neduh ya Hujannya lebat ini jam 7 Pak ke pinggir yuk pak yuk Tadi papa lewat pintu mana masuk? Lupa juga ya Keinget arah yuk sini Pak yuk Ke pinggir pak Aduh hujannya tambah lebat Ini aku baru pakai kos kaki baru Bentar bentar Kos kakinya basah lagi ini Bentar bentar aduh duduk Baru pakai kos kaki ini Bentar pak Nah gituin Pak Biar nggak kena kepala Ketongkasannya ya Pak ya Kita ke samping dulu ya Jangan dulu anterin Bapak Hati-hati licin Bapaknya dari Sumenep ya Pak Dari Bandung Pak saya Sumenep tuh Madura Kita ke pinggir ya Tinggal disini Dari 2015 Pak Kita ke pinggir dulu Sambil Kita nelfonin dulu tadinya Kita kesini dulu sebentar ya Apa ini ada kursi pak? Oh nggak ada kursi kirain Emang mah kursi? Oh ya udah Nggak ada kursi nggak apa-apa berdiri ya Nggak ada kursi nggak apa-apa berdiri ya Kita mau duduk siras ini Kita mau coba teleponin lagi Akustadnya Oh Pak ini mau dibersihin Mau dipel Kita nyamping Pak sebelah sini Itu dari situ mau dipel Pak Nyamping kesini Pak Mau dipel ini Tuh Bapaknya kasihan Nadu sebelah sini Pak Ini mau dipel Nanti disini Mau dipel kita pergi lagi Tunggu ya Pak sini Ini Ini sadinya belum respon-respon Tunggu Pak Ini kita lagi ada di pintu keluar masuk ini Anak Bapak pakai shell nggak Pak? Iya Pak pakai shell nggak? Pak pakai shell Kain yang di leher nggak? Pak pakai gantungan aja Oke Kita coba telepon lagi deh ya Dari hujan tadi lumayan deras Sampai hujan udah mulai berhenti ya Pak ya Kita nunggu kepastian Tadi udah Ngehubungin Mas Holil Anaknya Bapak Yang kita tunggu-tunggu di depan kabah Ternyata anaknya Bapak udah sampai ke hotel ya Pak ya Bapak Kita langsung janjian di depan WC 6 ya Dengan anak Bapak ya Yuk Pak yuk Bismillah yuk Tadi Mas Holil nggak respon karena nggak ada internet Pak Yuk Lewat sini Kayaknya Mas Holil juga cemas nyariin Bapaknya Mungkin pikirannya Mas Holil Oh mungkin Bapak udah pulang ke hotel kali ya Lewat sini ya kita Jadinya aku janjian dengan anaknya di depan WC 6 Pak bisa naikin nih Pak Iya Bapak tuh tadi Lagi tawak sunnah ya dengan anak ya Pas gitu terpisah Terpisahnya pas hujan itu ya Sebelum hujan Oh sebelum hujan Berarti dari soal subuh Bapak belum pulang Belum sarapan berarti ya Alhamdulillah Ini kita dari hujan Berarti Bapak dari sebelum hujan Hujan sampai hujan berhenti ya Pak Tapi tadi Bapak pas saya lagi pake kos kaki Bapak kayaknya Pas saya tegur Bapak kayak yang takut sama saya Ibu Ibu nyari WC 3 Keluar dulu lewat sini Barengan nanti kita juga mau keluar Nanti Ibu kesana Oh sebelah sana ya Iya Tapi lewat sini juga keluar bisa Bu Lewat sini pintu keluarnya Oh ini jam jam tower ya Iya Ini bukan langsung ke jam jam tower Ini pintu Iya Nanti Ibu kesana Iya Kawasannya diajat ya Bu hotelnya Kenapa? Hotelnya dimana? Di Suada Oh iya samping jalan raya ya Lewatin terminal Di mana? Disini Tinggal disini Kita keluar lewat pintu 7 9 Biasanya Ibu lewat depan WC 3 nya ya Itu Kalau ini agak sedikit harus jalan kesana Kalau lewat King Abdul Ajis langsung keluar Langsung WC 3 Jadi Kalau ini King Fahad Kita lewat pintu sini ya Luar sini Bapak mana? Bapak sendal ada Pak? Ada Ada Masnya udah di depan Tinggir dulu pakai sepatu ya Pak Iya ke situ ya Bu ya nanti ya Hati-hati Hati-hati Kita pakai sepatu dulu ya Bapak Bapak lain kali Kalau Bapak terpisah lagi sama Mas Holil Nanti Bapak keluar Bapak carinya WC 6 ya Ini nih WC 6 nya nih Lewat pintu keluarnya pintu yang ini Ini namanya pintu 79 Ini pintu 79 Tuh 79 Dari pintu 79 ini langsung WC 6 Hotelnya Bapak kesana terus Namanya kawasannya Miss Falah Ya Yuk Hati-hati Pak Mas Holil juga pakai kain ikram kan? Iya lah Mas Sukabah ya Ini pelataran lagi dibersihin Sarang 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 Manang Bapak Yuk Pak Hati-hati licin ya Mas Holil putranya Bapak sudah ada di sekitaran sini Yang mana Mas Holil? Terima kasih Katanya sudah sampai sini Hati-hati licin Ada Mas Holil disini Kita tunggu sini aja Nanti tokonya Mas Holil ke sini Kita kesana Ini aja Pak Ini di sebelah sini Kalau di Pak Tidak-tidak jatuh Kita cari anaknya Bapak Ini Mas Holil bukan ya Mas 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 Holil bukan? Iya Ini Bapak Ini Mas Holil bukan? Iya Mas apa kabar? Alhamdulillah Bapak Bapaknya nyasar Eh terpisah di depan Kak Bapak Iya terpisah di depan Kak Bapak itu Pak Dari belum hujan Saya tuh tadinya mau nganterin langsung ke hotel Cuman kata Bapak tunggu dulu anak saya takutnya nyari sini Oh iya Saya minta nomornya ke Ustadz Ustadz tadi bilang? Udah Alhamdulillah Pak Sudah ketemu sama Mas Holil ya Pak ya Kalau begitu saya pamit ya Iya Sama-sama Hati-hati ya Ya udah Enggak Makasih Ikhlas Kita saling mencari di surganya Allah ya Assalamualaikum Pak Iya hati-hati Mas Iya mari Aduh takut kepleset Aku tadi hampir jengkang Alhamdulillah Alhamdulillah Bapaknya sudah ketemu ya dengan anaknya Mas Holilnya Pulang ke hotel mungkin karena Mungkin Bapaknya udah sampai hotel kali ya Alhamdulillah Anak cari Bapak Bapak cari anak Dan itu katanya anak satu-satunya Tapi Bapaknya Kayak yang sedikit ragu ya Sama aku ya Waktu pertama kali Sama aku disapa dan ditegur ya Pas aku lagi pakai kaos kaki Agak sedikit menghindar Tapi akhirnya Bapaknya bisa sedikit senyum Walaupun Tidak senyum lebar Tapi Alhamdulillah Pasti di dalam hatinya udah sangat senang Pas ketemu sama anaknya Baik sahabat semua Semoga sahabat semua yang melihat video ini juga Bisa Ketanah suci juga ya Bawa anak Dengan suami Dengan Mertua Dengan orang tua Dengan saudara-saudara tersayang Semoga rezekinya dicukupkan Dan semoga disehatkan Rezekinya lancar juga Amin Baik sahabat semua Ini Omigilby mau Eh kok balik kesini ya Omigilby mau ke Hamam Ke WC 4 Mau bersih-bersih ini Tidak enak abis keujanan Pamit ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa lama Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati